kalau ini pernah nyampe disawar 570 570 di atas 500 enggak dicua Oh juragan bro juragan bro ya dimana wah suaranya mau takdir terusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini di lapangan utama kebetulan panggung yuban murai mania dan panggung yuban kicau mania buat acara lomba tanggal 27 November 2022 dan ini luar biasa tadi ada Mas Giono main-main di masulit masulit Iya sekarang kita bikin konten YouTube bro dan kebetulan burunya dikawal oleh Mas Giono itu dari Cikias Bobor lah ya pagi ya ini Gunung Putri Gunung Putri lah lebih tepatnya dan ini pemiliknya jadi nama burungnya rampes pemiliknya Haji Muhammad Sata Saluki nah ini beliau dan tadi sempat jadi perdebatan bro penonton karena ternyata depan-depannya burungnya ada burungnya macunya istimewa pagi ya tapi ternyata memang rampes ya tidak bisa apa ya tidak bisa dihindari lah untuk akhir-akhir dapat berhati-hati ya Alhamdulillah nah ini rampes sudah berapa lama Pak Haji ya kalau dipegang saya udah dua tahun setengah dua tahun setengah dua tahun setengah ini memang volumenya sudah sudah sehat ini waktu dipantau Iya gayanya memang sudah seperti ini ya jadi takeover burung udah jadi udah jadi pasti mahal ini belanjanya ya mohon maaf Pak Haji sekarang kan nah ini nih nah ini dia ini dia ini sahabat-sahabat ini lagi nanya kita ini dulu belanjanya kena berapa burung udah mudah matang seperti ini 200-200-200 yang biasa nonton YouTube yang harga murai batu gope 500.000 400.000 yo semangat dari burung-burung kualitas dan kita doakan orang-orang seperti Pak Haji ini rizikinya hobinya semangat jadi kita sebagai perawat burung tuh weh 200 juta siapa yang enggak mau bayi salingin pasti proses 200 juta pagi bukan beli burungnya yang bagus bukan beli waktunya Bro karena untuk menciptakan burung seperti ini prosesnya enggak setahun dua tahun nih pasti kalau pilih saya lo pagi pasti lama lokal Pak Haji Juragan waktunya enggak ada dia merawat burung akhirnya beli burung lagi juara betul nggak masuk ya Rok dua tahun prestasi yang paling fenomenal Pak Ramses dimana waktu kemarin ini suci Bandung viking iya dan launching tiket launching viking yang tiket lima juta setengah yang utama karena taking itu Grand launching itu dua kali bikin event besar yang pertama soft launching percobaan karena ternyata ada perbaikan-perbaikan di lapangan waktu itu internetnya yang glossy akhirnya diganti Dove dan Grand launching lebih prestis lagi lombanya Aduh juara berapa yang sekarang juara satu yang di viking satu juara satu tiga tetap yang rawat siapa Pak Haji Salugi sendiri? Tugas apa dong? Tugas saya cuma ngantangin doang hahaha jadi gini ditekankan kalau serampes ini dari awal beli emang yang rawat Pak Haji Salugi langsung? iya iya langsung saya cuman buat kesen apa olahraga di rumah cari kesibukan gitu itu Kakit ya kaget ya Iya iyalah ngawat sendiri loh Pak Haji ngesinya nah iya tapi kalau untuk ini berarti ini memang burung idama ya memang buat sehari-harian di rumah buat kesibukan pagi kesibukannya waduh bahaya ada berapa pagi di rumah satu rampes ada lainnya tapi dimana di orang aja dirawatin Oh ada berapa total punya koleksi meraih batu ada tiga tiga Oh cuma ada tiga berarti saya mau jadi perawat mau ngamar nggak bisa nih harus gantar dulu antri dulu itu biodatanya harus lengkap komplit nanti nanti dikirimkan ke alamatnya siapa ya Pak Ji biasanya Pak Ji burung-burung seperti ini jelas jadi ikiran bos-bos lah yang memang lainnya levelnya di menengah ke atas nih ini pernah ada yang ingin meminangnya ada yang saya Bumina cuman sama saya belum sekaligasi dulu Oh waktu kemarin di visiting aja temen-temen ada tiga itu ya tiga orang sempat ada yang pesen kalau mau dikeluarin saya berapa waktu itu nilai tawaran ya udah lumayan lah udah lumayan temen-temen ya katanya isinya murah 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 yang gimana kita dulu bro penawaran berapa kalau ini pernah nyampe disawar 570 570 udah di atas 500 enggak juga Oh juragan roh juragan roh ya dimana yang namanya kesenangan yang namanya kebahagiaan yang namanya hobi ada di sebagian orang itu tidak bisa ternilai dengan yang namanya rupiah pagi ya Iya karena Pak Haji memang belum ingin melepas apa untungnya kurang gitu ya Pak kagak kalau saya belum mau melepas karena saya kan masih mau main burung kalau lepas iya cari buruknya susah sampai habis uangnya nggak mungkin nemu lagi kalau Pak Haji begini jadi main burung tuh bukan untuk penyalurkan hobi yang pertama dia sebenarnya main ayam juga ya 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 Mas Pak Agus matur suar ya itu yang pakai kopi mas Agus yuk eh Waalaikumsalam jadi jadi untuk hiburan ya dan hiburannya mahal bro jadi mohon maaf ya dalam arti kata dalam dunia hobi nilai rupiah itu apa ya sifatnya itu tidak terukur lah ya kan ada memang kita baru sanggup pilihan berpiket 20 30 ya nikmatilah disitu ketika kita adanya naik ke atas sedikit lomba-lomba regional nih Mas Jonah tahu banget ya Bagaimana lomba itu enggak melulu harus di atas ya dulu perang awas jahejo yang top terus ada juga yang lomba-lomba nasional ya terbayang bro untuk ini mulai batu tiketnya ada yang 25 juta 50 juta bahkan di presiden cap yang satu juta ya mungkin ini memang levelnya seperti itu ini satu lagi pertanyaan ada rahasia apa dia ini untuk bisa stabil bisa juara dimana-mana ada kuncinya kayaknya enggak ada iya soalnya burung ini rawatannya paling gampang enggak ada doping enggak ada itu aja enggak ada sedangkan pas saya lagi ada kesibukan luar kota itu kan Pak kebenan jadwal di lomba biasanya jarang juara satu hahaha jadi kalau pas Pak Haji lagi ada kesibukan luar kota dia nggak bisa ikut biasanya kepengaruh keburung juga nggak mau jual-jual besar tapi juara satu ya kalau Pak Haji nyawal pasti satu selama ini agak selama ini ya selama ini berarti udah banyak juga ini dok lebih baiknya udah kayaknya ini lumayan jadi kembali lagi itu enggak nyari duit kok kita kegantangan tuh hiburan kok lebih enggak bangdol ya ya jadi yaitulah bro Bagaimana kita menikmati hobi kita Bagaimana kita pendekatan secara emosi kepada peliharaan kita apapun hobi lu bro apapun hobi lu itu sangat penting karena karena kadang-kadang dengan pemilik pempel kelangganan kita peliharaan itu tuh mempunyai apa sih misteri ya misteri ya kan walaupun tidak bisa berkata-kata yang kita mengerti minimal dia punya gerakan-gerakan mungkin yang pagi bisa mengerti gitu lagi pagi ada gegetnya enggak ketika dia dibawa mau seperti apa apa saja satu ketika pagi bawah enggak waktu pindahan dari orangnya ke saya sebelum itu nyampe bingung juga saya karena burung ini enggak enggak jalan proses tetap proses masalahnya masalahnya pertamanya itu langsung ketemu sama ekor hitam ini kan paling sama ekor di awal-awal aja ya Iya di awal-awal ya tapi bisa ya bisa yang berhabis mabung baru jalan terus selama ini sepenjak dibawa lomba belum penecok masih masuk tiga besar terus ya semoga rampes Pak Haji dan tim selalu bahagia ketika memang rampes ini bisa menunjukkan kinerja terbaiknya dan semoga teman-teman teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walsiat Paji di sini tamil sehingga selalu bisa memeriahkan acara-acara lomba khususnya murai batu di Indonesia ini Amin terima kasih banyak selamat pagi terima kasih ya Mas Kionos siap selamat menikmati